Provokator kericuhan operasi PPKM darurat di Surabaya ditangkap Surabaya, polisi mengamankan satu tersangka yang diduga menjadi provokator saat kericuhan operasi justisi PPKM darurat di Bulak. Banteng, Surabaya, pelaku adalah Eko Novi Wahyudi sekaligus pemilik warung kopi yang menolak saat akan ditindak oleh petugas. Kami telah mengamankan salah satu pelaku kejadian kerusuhan yang terjadi di Bulak Banteng pada saat kejadian operasi justisi yang dilakukan oleh tiga pilar Ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. AKBP Ghanis Setia Ningrum, Minggu, tanggal 11 Juli tahun 201. Menurut Ghanis, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka lain. Sebab saat ini pihaknya tengah memburu pelaku perusakan mobil patroli milik polisi saat kericuhan terjadi, pelaku lain mulai dari pelaku provokator dan perusakan masih kita dalami, Ujar Ghanis. Dikatakan Ghanis atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 212 KUHP karena melawan petugas. Adapun ancamannya yakni 4 bulan pidana penjara dan denda Rp450.000, kita kenakan pasal 212 melawan petugas saat sedang bertugas. Ancaman hukumannya 4 bulan dan denda Rp450.000, tandas Ghanis. Sebelumnya, operasi PPKM darurat di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya berlangsung ricuh pada Sabtu, 10.07 malam. Kericuhan terjadi karena sejumlah warga dan pemilik warung menolak dibubarkan dengan melawan dan melempari petugas operasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.